pertama-tama kita potong dulu papannya cari bagian yang bersih yang tidak banyak pecah-pecah kita potong dulu sesuaikan ukurannya setelah kita ukur bagian depannya agak miring 20 cm panjang dari beli bagian bawah kemudian kita buat lampang atau set terpahunya yang menggunanya sekalian untuk tajuk kemudian kita ukur untuk pembuangan air supaya air kita mengalir ke depan dan ke belakang kemudian kita banyak 3 cm kiri-kiri kanan sehingga totalnya 6 cm jadi kita buat potong buangan airnya dulu kita kiri-kiri kita buat banyak dua-dua kita buat banyak tempat dari kuncinya kita untuk kita lewatkan hari ini untuk pembuangan itu kita akan menjaga yang terbaik untuk dua buah sama rasa juga walaupun nanti di depan lebih condong bandingkan yang di bagian di tengah saya akan sesuaikan bagian bawahnya dilumpukan sesuai dengan lunasnya mungkuh nanti perlu kemudian kita rapikan cara membuat sampan kali ini sampannya digunakan untuk ditambah ini biasanya untuk dua orang ya sih, kita gunakan dua orang dan kita gunakan pilih jelas ini kita gunakan pilih jelas, karena punya maklumat, dan kita gunakan pilih jelas ini kita gunakan pengamannya, kita gunakan amplas untuk pemotong kursi, kita gunakan pengamannya, kalau pemotong kursi, kita gunakan untuk amplas, kita gunakan pengamannya dari mata gerindah, terpasang, sehingga tepat menaruh amplas sebentar ini, mengecam dirinya, karena sudah元cą, kita gunakan sukar, kita gunakan pengamannya, setengah juga harus seimbang, setengah harus varian daripada jelas living, misalnya lebih lebar sebelah itu goyang kemudian kita lampang perahu tadi itu kita samakan dulu yang satu dengan yang lainnya kita satukan baru kita rapikan baik itu mau pembuangannya bagian lunasnya maupun bagian tajuk perahunya bagian samping itu semua kita perhatikan ini agak lambat gerakan nyanyi masih proses perapian kita mau gunakan amplas seperti itu kita rapikan selamat menikmati 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 selamat menikmati